Oke guys, jadi dalam beberapa minggu ke depan, gue dan istri akan berada di Amerika. Nah, tujuan kita ngapain sih ke Amerika? Jadi, singkat cerita buat kawan-kawan yang belum tahu, istri gue ini diterima di PLD program Harvard Business School. Jadi, programnya itu ada kelas online, ada kelas offline. Kelas online-nya itu udah dilakukan udah dari kemarin-kemarin. Nah, untuk kelas offline-nya berarti istri gue harus masuk kelas di Harvard-nya itu sendiri. Nah, yang ini adalah kelas offline yang kedua. Yang pertama, sudah dilakukan di bulan Maret kemarin. Makanya kalau kalian ingat, gue main ke Ohio Fish Rescue, ke tempat-tempat lainnya lah di Amerika. Ya, karena waktu itu gue menemani istri gue yang sedang ambil kelas di Harvard. Jadi, kita itu ke Amerika lagi, tapi sekarang melalui jalur Eropa. Kemarin itu, pas bulan Maret, kita ke Amerika melalui jalur Asia. Ya, dan kita ini sekarang akan mampir di Istanbul, Turkey. Nah, nanti di Turkey juga gue paling pergi-pergi makan, lihat kota Istanbul-nya gitu kan. Sekalian, gajahan-jalan. Gitu. Jangan masuk dulu loh, ini udah buka toko-nya. Udah belanja aja dia. Nah, ini jadi tempat kamar mandinya. Dan di sini, dikasih tempat tidur juga kalau mau tidur. Yaudah, ini kita mau bersih-bersih. Habis itu baru kita jalan-jalan ke Turkey. Oke, nah, tuh. Halo. Oke, jadi tadi kita itu baru keluar dari imigrasi ya. Nah, ini kita minta izin ke mereka untuk keluar ke kota. Nanti kita kembali lagi ke bandara. Sekitar 4 jam sebelum flight. Jadi sekitar jam 4, jam 5, udah harus ada di bandara lagi. Jadi kemungkinan besar aktivitas kita sekarang ini cuma keliling Istanbul sebentar. Makan siang. Keliling itu kayaknya udah harus balik lagi. Oke? Jadi kita lihat nih di Istanbul ini ngapain aja atau ada apa aja. Karena ini jujur, untuk gue, lu genit banget sih pertama kali. Oke? Tepat. Nah, dapet juga ngerokok nih. Udah 12 jam lebih. Aduh. Jadi, mau kemana nih, Ma? Kita mau ke beberapa tempat. Apa aja? Mas. Mosk. Hah? Mosk. Mosk. Oke, masjid. Terus? Terus kita pergi makan. Mau makannya di mana? Nggak tahu apa namanya. Tapi di sini, itu kan makanan Middle East ya? Jadi gue sih nyarinya kebab gitu ya. Iya, ngelak dong. Kebab-kebab terus. Tapi sih, ya gitu-gitulah. Nanti kita lihat. Tapi gue udah mau ngerokok dulu. Di situ udah ada taksi. Jadi kita naik taksi di sini. Oke? Oke, jadi ini kayaknya ada sedikit kendala. Mereka ini nggak bisa ngomong Inggris. Jadi, tadi rencananya kita mau book taksi. Nah, hari ini. Cuma kayaknya ujung-ujungnya. Ada satu tempat. Ada satu tempat. Kita jantan sini aja sama ya. Ini lah, nggak paham kalau kita ngomong apa. Tapi ya udahlah, kita dikenatin aja. Di mana kamu mau pergi ke-dekatnya dari Haya Sofia? Yang ini. Jauh. Oke. Mas. Ini jadi kita kemana nih, Bu? Ini kita agak ada kurang ini ya. Apa namanya? Kita nggak tahu mau kemana. Jadi akhirnya ke Haya Sofia. Ya, nggak tahu deh. Jadi ini dulu. Itu adalah gereja. Dan di tahun 1400-an. Setelah dikuasai nama Ottoman Empire. Jadi masjid. Nah, jadi ini masjid yang memiliki interior. Seperti gereja gitu ya. Kalau baca Google sih seperti itu. Tapi kita kayaknya nggak masuk deh. Karena dia baru bukanya jam 10. Jam 10. Dan sekarang ini kita masih jam 9. Jadi, ya. Kita lihat aja dari luar. Pemandangannya seperti ini. Nah, kendalanya ini. Kalau kita jalan kelihatan banget kayak turis. Itu jadi bulan-bulanan sih. Nah, jadi kita emang harus bisa nolak. Tapi dari tadi tuh banyak banget. Nawarin ini itu, ini itu. Gue bilang, wah ini nggak bener. Jadi, pengalaman juga. Ini emang sebenarnya kan karena jatuhnya transit ya, Maya. Jatuhnya transit. Kita mikir, yaudah cari makan aja. Habis itu udah. Cuma berhubung restoran yang belum ada-ada yang buka. Jadi makan ya. Mendadak aja ini. Mau liatin masjid. Mau liatin tempat apa. Gitu. Oke, jadi kalau di sini intinya. Jangan ngomong sama orang jalan. Nah, tadi kita sebenarnya nggak keretam siang apa. Dia mau buat tuin. Cuma kita udah terlanjur ngomong tadi. Tapi akhirnya kita kasih kayak 100 lira ya. Yaudah, tapi abis itu udah pergi gitu. Dibanding, dia ngikutin kita nanti malah tambah tempat dalam gitu. Jadi, ya gitu. Sekarang kita lagi mau ke Grand Bazaar. Grand Bazaar ini market terbesar dan tertua. Jadi, di Istanbul. Istanbul. Jadi, kita lihat Grand Bazaar kayak gimana. Pokoknya intinya di sini orang nggak dikenalkan. Jangan mau ngomong sama sekali. Aduh. Tusing ya. Wah, language barrier-nya. Enggak, di sana. Watch out. Direksi. Sambil cari. Tuh, jalan kaki 4 menit. Gitu. Dia baru buka jam 10. Tapi begitu sampai sana harusnya juga pas juga jam 10. Karena 5 menit ya, jalan kaki. Nah, ini kita udah masuk ke area Grand Bazaar. Oke. Oh, ini tempatnya nih. Toko perhiasan semua, mah. Toko perhiasan semua. Toko perhiasan semua jadinya. Tujuannya sih ke sini emang mau lihat doang menangkaran sih. yang mana, mau ke kiri? Kiri ini? Kalau ke kiri, Kak. Ha? Gok. coba pesanan karpet terus apa namanya barang pecah belah tahu-tahu bismillah aja tahu nah tuh ditawarin pokoknya kalau yang nawarin jalan aja kok makin sketchy di sini bu tuh itu kenapaan sketchy bu adalah kiri ya nah kita di jamret nggak nih di pasar gini nggak ada ada bu sini bu kosong dead-end dead-end bu masinnya ya ke dead-end semua ketengah ketengah aja ketengah aja ketengah aja kita lu depan gue dong ke depan gue Bu gitu ke situ yuk, belakang sana, kita lurus aja, jadi gak usah belok-belok kalau belok-belok itu malas baik sih ini kan main-mainnya di mana juga ada macam-macam lah, kalau rame begini nah dia kan masuk ganggang, gue juga takut kita sampai ujung situ aja gue tengoknya sampai ujung situ habis itu, yaudah kita sampai ujung situ aja jangan gelap dulu lo depan gue lo depan gue syetnya juga masih ada sih, cuma gak usah ya kanan juga masih ada cuma gambarannya sih kayak gitu oke, kayaknya udah siang, kita balik lagi lah, panggil papirnya karena ke sini cuma penasaran doang cukup ya, 15 menit doang kita di sini gak usah lama-lama gak usah lama-lama gimana bu, kalau gak habis? gak mau ya habisin buset gue habisin buset gue habisin insya Allah habis nah ini makanan pertamanya apa? lentil sup enak gak ya? aku coba, aku coba enak 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 kamu pikir kita bisa selesai ini? enak gak kita coba kita coba oke jadi ini ada kebab ini beef oke, beef-beef semua chicken ini kambing ini eggplant ini eggplant ini apa kentang ya? iya ini bumbunya apa, humus ya itu humus? itu sour cream sour cream jadi yang sayurannya dia ngabisin ini lagingnya gue ngabisin parah enak oke, jadi kita udah kembali ke airport nah ini kita mau cekin ke dalam dan abis itu kita tunggu pesawat kita yang boardingnya kurang lebih jam 5 waktu disini sekarang ini baru jam setengah 1 oke, jadi sekarang ini gue udah di lunch bisnis kelasnya lagi untuk turkis island jadi gue disini sambil nunggu flight dan gue mau nunjukin lunchnya ini gede banget dan makanannya banyak banget disini ada bagel tadi istri gue ngambil nah nih ini enak banget nih pandang ambilnya ya nih enak banget katanya tapi gue udah nyoba sih tapi gue udah nyoba sih emang enak nah disini minumannya lengkap mau apa aja tinggal ambil tuh kayak supermarket nih tuh gila sih hahaha nah jadi sambil nunggu ya kerjaan gue tambah makan lagi disini ada untuk salad macem-macem keju yogurt kayaknya orang-orang disini doyan banget ya sama keju sama yogurt ya banyak banget dinisi kejunya sayur-sayuran tuh nah di bagian sini ini juga ada mau pesen apaan ya nih atau makanan lain disini grill selection untuk yang mau grill tapi gue udah kenyang perut gue dan disana ini tadi pagi sih omelette ya cuma siang ini masih omelette apa udah beda udah beda nih sup-supan disini wah gak berhenti makanannya free flow ngomong-ngomong tadi gue duduk dimana ya nyasar nah jadi ya seharian disini ya makan terus gitu nah yang tadi habis ini ronde berikutnya ini gak tau apaan pakai yogurt semuanya nih mantap ketika bak melihat kau 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 aku aku kau aku kau aku kau 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 sub indo by broth3rmax